Semua golongan usia berpotensi terjangkit meningitis, termasuk pada bayi. Meningitis yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan melalui batuk, bersin, ciuman, kemudian berbagai peralatan makanan, pemakaian alat mandi bersama, dan juga merokok yang bergantian. Halo, Sahabat Dottopedia. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seputaran meningitis. Ingin tahu? Sebelumnya pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita terlebih dahulu ya. Sahabat Dottopedia, meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningin, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan juga saras tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa denganku, seperti demam dan juga sakit kepala. Meningitis dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti efeksi bakteri, virus, jamur, atau bahkan parasit. Nah, kondisi-kondisi tertentu, seperti melemahnya sistem imun, juga dapat memicu munculnya meningitis. Semua golongan usia berpotensi terjangkit meningitis, termasuk pada bayi. Serta, risiko terkena meningitis juga akan meningkat pada ibu yang sedang hamil. Antas, apasajakah gejalanya dan faktor pemicu meningitis ini? Nah, gejala yang mungkin muncul adalah demam tinggi mendadak, kemudian mengkaku pada leher, sakit kepala yang parah, sakit kepala disertai mua dan juga muntah, kemudian sulit berkonsentrasi, kejang, ngantuk atau sulit bangun, sensitif pada cahaya, hilangnya rasa lapar dan juga haus, dan pada kasus meningitis tertentu biasanya akan ada ruang pada kulit. Kemudian, apasajakah faktor yang memicu meningitis? Yaitu, ada infeksi kuman, penyakit kanker dan juga lupus, efek samping dari obat dan juga operasi otak. Terus, bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita terkena meningitis? Langkah awal yang dilakukan dokter adalah melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mengamati potensi penyebaran meningitis, menelaah riwayat penyakit, kemudian mengecek tindakan medis yang pernah dijalani, dan juga memeriksakan faktor-faktor lainnya. Kemudian, pemeriksaan bisa dilanjutkan dengan melakukan tes khusus untuk mencari penyebab meningitis secara pasti. Kemudian, beberapa tes yang bisa dilakukan yaitu tes spinal. Tes ini menggunakan cairan cerebrospinal yang digunakan sebagai sampel untuk mendiagnosis meningitis. Penderita meningitis umumnya memiliki kandungan gula yang rendah, namun terjadi peningkatan protein dalam cairan cerebrospinal dan juga sel darah putih. Yang kedua, bisa dilakukan tes darah. Tes ini bertujuan untuk melihat adakah mikroorganisme yang membahayakan di dalam darah pasien. Kemudian, yang ketiga adalah tes pencitraan. Metode pencitraan yang bisa dilakukan adalah MRI atau CT scan untuk memeriksa pembengkakan ataupun peradangan di sekitar kepala. Nah sahabat dokterpedia, kemudian apakah bisa meningitis ini dicegah? Pada dasarnya, pencegahan bisa dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran dan juga mengubah gaya hidup. Nah sahabat dokterpedia, inilah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencegah sejadinya meningitis. Yang pertama yaitu menjauhi sumber meningitis. Meningitis yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan melalui batuk, bersin, ciuman, kemudian berbagai peralatan makanan, pemakaian alat mandi bersama, dan juga merokok yang bergantian. Nah bagi kamu yang mengetahui rekan atau di sekitar kamu ada yang mengalami meningitis, jenis ini sebaiknya dihindari ya. Selanjutnya yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan wajib dilakukan sebelum makan, usai menggunakan toilet dan juga memegang hewan peliharaan. Yang ketiga, asupan makanan yang bergizi. Menjaga stamina tubuh dengan makan makanan bergizi dan juga olahraga yang teratur adalah salah satu cara menghindari berbagai macam penyakit. Nah, apabila kamu sedang hamil, maka sebaiknya hindari makanan yang berlumasan dan juga produk susu yang tidak dipesteriorisasi. Lantas, bagaimana cara pengobatan meningitis ini? Pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda, tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter biasanya meresepkan obat antimukroba atau menjalankan trafi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker ataupun lupus. Sampai Datapedia, sekian dulu informasi kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.